Selamat datang semuanya, untuk cara memulihkan pesan GB WhatsApp yang terhapus, hilang, atau mungkin sengaja dihapus, itu mudah ya. Namun perlu diperhatikan, untuk WA versi GB maupun dengan original itu beda ya, karena di WA versi GB ini tidak bisa melakukan pencadangan secara auto. Jadi mau tidak mau, untuk mengantisipasinya, supaya datamu ke depannya bisa dipulihkan, kamu harus melakukan pencadangan secara manual ya. Entah beberapa hari sekali, atau mungkin setiap hari. Caranya bagaimana? Oke, klik pojok kanan atas, titik 3, lalu masuk ke GB pengaturan. Kemudian di sini kamu masuknya ke sini ya, ke umum ini ya. Nah ini dia, kemudian di sini masuk cadangkan dan pulihkan. Jadi di sini kita akan melakukan cadangkan dulu ya, oke. Nah ini kita sedang mencadangkan data GB WhatsApp yang ada saat ini. Nah nanti kita akan simulasikan misalnya, di sini ada chat WA yang terhapus lah, misalnya atas nama Novi ya, ini. Oke, jadi di sini ada chatnya ini ya. Nah kemudian ini anggap saja terhapus atau mungkin hilang gitu ya. Oke, kemudian di sini tidak ada ya, sudah hilang ya atas nama Novi tadi. Jadi, kemudian untuk memulihkannya tinggal klik pojok kanan atas titik 3 GB pengaturan, lalu masuk ke umum, kemudian di sini cadangkan dan pulihkan. Maka di sini tinggal kamu pulihkan data WhatsApp dengan catatan, ya itu tadi, data yang sudah hilang atau terhapus tentunya sudah dicadangkan sebelumnya ya. Nah ini sedang memulihkan data, jadi nanti kita akan lihat nih, apakah pulih atau tidak. Nah ini ya, jadi chat atas nama Novi itu pulih ya. Nah ini, oke jadi gitu ya, cara memulihkannya di GB WhatsApp. Selamat mencoba, terima kasih.